Selama koma, saya di sana ada kehidupan. Selain di dunia ini ada kehidupan. Apa yang Bapak rasakan, yang Bapak lihat di situ? Dan di sana juga ada hukuman juga. Saya ke sana ketemu sama yang gak kelihatan. Gak kelihatan bentuknya. Bentuknya, gak pakai baju, mukanya gak bisa kita gambarin. Dia bertanduk. Tanduk kecil juga di sini. Terus ada, dia pegang tongkat. Tongkatnya, pisaunya sabit ke atas gini. Mukanya gak bisa kita gambarkan. Terus dia tanya, mau ngapain lagi hidup udah begini. Saya bilang, saya mau lihat anak saya. Di bawah tuh saya tuh. Saya gak dibilangkatan neraka sama surga, saya gak tahu. Saya ngeliat satu ruangan, kayak ada kaca gitu ya. Saya ngeliat diri saya sendiri yang di dalam. Ada, kayak Al Gojo gede, kita siap hukum kita. Kita yang ketakutan, saya yang ketakutan. Sampai keluar keringat dingin gitu. Nah, yang Bapak katakan tadi maluk yang bercula. Iya. Dengan pakai tanggung. Apakah dia yang bawa Bapak untuk? Bawa untuk lihat. Dia bawa. Banyak juga yang saya mau ingat, gak ingat. Mungkin rahasia yang di atas. Iya, iya. Dan kita kesana di sana balik muda. Oh, jadi muda lagi. Tubuh Bapak? Saya bisa jalan di sana. Cuma saya gak bisa ngeliat kaki. Cuma bisa jalan. Bisa jalan. Kalau di sana, kita mau ke sana. Gak pakai jalan. Tentu saja ada di sana. Tinggal bagaimana kita punya daya. Ada hukuman juga di sana. Saya sempat dihukum. Ada besi di buka saya, gak bisa copot. Terus ada lagi saya dihukum kayak seperti di tiang. Ada tiang kayak tiang belangbir gitu. Di tiang belangbir itu ada tiga yang dihukum. Saya sama dua orang lain. Jadi, burgonya itu pengikat yang dari badan ke tiang itu keluar dari kita punya badan sendiri. Jadi keluar dari badan kita sendiri. Tapi yang bingungnya, kalau kita turun naik gak pernah nyangkut. Sama yang tiga itu. Kita bisa turun naik di tiangnya itu. Tapi kita gak bisa kemana-mana. Tapi nanti waktunya udah habis, kita tetap lepas sendiri. Keluar sendiri jalan. Terus pernah juga saya, kuban yang ketiga ya. Saya kayak seperti di lift. Di lift, di nomor lift itu ya. Nomor lift kan, nomornya kan di atasnya. Saya ngeliat orang pada keluar masuk-keluar masuk. Tapi saya gak bisa turun. Tetap aja saya diem di sana. Saya ngeliatin aja orang pulang masuk. Iya, benar mandi. Terus, kira-kira udah waktunya habis hukumannya, kita turun sendiri jalan. Jadi, kita tuh dihukum di sana gak diawasin. Oh, kayak disini polisi. Betul, betul. Enggak. Terus, terakhir yang saya ingat, di mulut saya ada hukuman saya. Gak tahu kesalahan saya apa ya. Di mulut saya ada tulang. Seperti mungkin tulang paha kali ya. Itu tulang ngoplok di mulut. Tapi gak bisa copot. Tulangnya gede segini. Jadi, gak ganteng aja di mulut. Di mulut. Bonggoli itu di dalam mulut kita. Ngoplok, tapi gak bisa copot. Jadi, kita ngomong susah apa. Susah apa. Terus, jalan kemana sempat lama tuh. Dan waktunya udah habis hukuman kita. Hilang, dia copot sendiri. Iya, dengan sendirinya. Jadi, memang kalau kayak begitu, Bapak sedang mengalami satu alam yang benar-benar berbeda. Iya, alamnya gak seperti gini. Naik mobil, mobilnya warna kuning. Di depan, kali waktu ini ya, saya di depan itu, di sopirnya gak ada. Bentuk orangnya gak ada. Tapi, ada suaranya. Ada suaranya, tapi bentuk orangnya gak ada. Terus, di sebelah yang depan, saya duduk di sebelah kiri, belakang. Di depan, di jog sebelah kiri, depan, itu gak ada orangnya juga. Gak ada bentuk orang, tapi ada suaranya juga. Sama yang di sebelah saya. Yang di belakang, sebelah kanan. Saya duduk sebelah kiri, belakang. Jadi, Bapak dikawal tiga orang, ya? Iya. Saya di bawah keliling-keliling Jakarta. Keliling Jakarta, Jakarta sampai lapangan banteng. Sampai lapangan banteng, saya telepon ke teman saya. Telepon. Jam dua malam, teman saya bilang. Teman saya di Bekasi. Yang pertama saya telepon. Ini saya bilang, saya lagi diajak keliling-keliling nih, Jakarta nih, naik mobil. Saya bilang gitu. Dia tahu saya lagi sekarat di ICU. Tapi dia terima teleponnya? Dia terima teleponnya. Teleponnya nomor saya, pakai nomor ASIA, nomor saya, nama saya. Jam dua malam terima-nya. Saya telepon, saya bilang, saya lagi jalan-jalan nih. Diajak jalan-jalan, motor, naik mobil. Meliling Jakarta. Ini sampai lapangan banteng nih, pas lewatin katedral, ya kan? Katedral. Dari belakang katedral, dari belakang tempat parkir yang sebelahnya Santa Ursula. Eh, Santa Ursula ya. Iya, Santa Ursula. lewat situ, bunyi lonceng katedral. Semuanya bunyi, bagus. Semua lonceng katedral, bunyi, bagus. Saya bilang, teman saya, ini saya lewat belakang katedral nih, apa suara lonceng katedral, semua bunyi nih, bagus banget. Saya bilang, oh iya deh, teman saya kan tahu, kalau saya lagi sekarat. Selamat berjumpa kembali dalam program Sekolah Kehidupan. Saya Adi Siswanto. Dan siang hari ini, kita akan menikmati satu cerita yang pasti menarik. Karena beliau ini adalah sahabat lama saya. Dan tentunya di situ pula, kita ingin tahu, apa sih yang menjadi disebut tadi cerita yang menarik soal Pak Niki ini. Nah, itu gitulah saudara. Sebentar kita akan berbincang dengan beliau. Selamat siang Pak Niki. Siang Pak. Gimana kabarnya? Baik Pak. Sudah lama kita gak jumpa ya. Ini Pak, ada yang cukup saya ingin tahu, karena perkembangan kehidupan seorang Pak Niki ini kan, ini hari ada gak kebetulan. Iya Pak. Nah, masa-masa kecil Bapak itu, kira-kira itu apa saja yang Bapak sedang alami pada masa-masa, mungkin di antara masa kita anak-anak, bagaimana orang tua mendidik kita, entah Bapak kita, entah Mama kita, kita kan? kalau soal pendidikan dari orang tua saya, orang tua saya keras juga Pak. Apalagi terutama yang laki ya. Kerasnya kayak apa tuh Pak? Papi saya ya. Wah, keras deh kok. Ya. Dan saya salah satunya, di antara saudara saya yang paling bandel. Dari berapa saudara Pak? Dari 6, dari 7 saudara. 7 saudara. Pak Niki ini anak keberapa? Keempat. Keempat, oke. Saya itu paling nakal, ya paling sering dimarahin. Paling bandel ya? Paling bandel. Ya, sapu-sapu aja udah biasa. Kadang-kadang sapu itu udah biasa. Sapu makanan sehari-hari? Oke lanjut. Sampai saya berkembang, terus saya sampai kejerumus ke pergaulan, pergaulannya nggak benar, ya mabuk, ya kenal-kenal obat-obatan. Jadi bapaknya sempat memakai ganja? Makai. Lalu? Dari kecil saya tuh Pak, udah-udah salah pergaulan lah, udah bilangnya ya. Boleh tahu Pak, kira-kira kecilnya tuh usia berapa, sampai bapak kok bisa terjerumus? Saya kenal ganjanya kelas 4 SD. Waduh, saudara. Jadi kelas 4 SD, beliau itu sudah terjerumus dengan satu obat yang namanya ganja. Soalnya bisa bayangkan, oke, lebih menarik kita akan tanya tahu. Saking bandelnya tuh. Ya pergaulan lah semuanya. Terus kelas 5, kenal obat-obatan. Oh. Iya. Obat itu seperti apa? Dulu Magadon, zaman Magadon, Sedatin, Dumolit, dan daftar G. Jadi semua obat itu udah hafal ya? Terus, ya begitulah ngikutin pergaulan. Pergaulan ke bawah lagi. Sampai saya juga sempat pakai morfin. Itu di usia? Di kelas 1 SMP. Jadi ini obat yang bapak pakai, terus bertahapnya makin tinggi dosisnya ya? Cuman morfin saya pakai nggak lama, karena nyadar sendiri. Nyadar sendiri. Semua yang kita lakuin, kalau bukan dari kita sendiri itu, kalau obat-obatan, kayak narkotika, narkoba itu, kalau bukan dari diri kita sendiri, nggak bakalan bisa kita... Berhenti. Berhenti. Tapi ngomong-ngomong gini ya Pak, kira-kira bapak bisa dapat obat itu, bisa beli obat itu, itu kan berarti ada uang. Nah uang itu apakah memang bapak minta kepada orang tua atau bagaimana itu? Atau ada cara lain begitu? Dikasih uang jajah juga dalam orang tua, terus kita kan patungan sama teman-teman. Untuk beli obat itu? Untuk beli obat itu kan kita kan, namanya kita bergaulan, lagi ngumpul kita patungan kita beli. Kita pakai sama-sama. Sampai sempat lupa diri juga itu? Maksud saya lupa diri seperti mabok, terus akhirnya orang. Iya. Nggak ingat. Terus udah sampai SMP, sempat berhenti, kejebur lagi. Sempat berhenti, berapa kali berhenti, kejebur lagi. Berapa lama kira-kira? Sampai SMA, SMA saya mulai kurang. Cuma sampai kelas 1 SMA saya. Kelas 1 SMA masih pakai, kelas 2 SMA mulai itu saya mulai berasa jenuh juga, pakai-makai gituan. Terus, dari diri kita sendiri juga, pikiran kita sendiri juga. Udah orang-orang banyak orang tua. Kita apalagi, saudara pada bilangin, jangan begini-bagini, tetap pakai kita pakai, kalau kita nggak mau. Itu curi-curi. Kalau bukan dari diri kita sendiri. Oke. Dan itu juga pasti curi-curi ya, Pak. Iya. Begitu maksud saya ya. Tapi yang menarik dari apa yang Bapak cerita tadi, pernah nggak satu kali, Bapak itu pada saat memakai obat, lalu diketahui oleh keluarga, maksud saya, entah itu adik, entah itu kakak. Nah, lalu ada teman tetangga yang melihat, lalu menceritakan kepada orang tua Bapak. Oh, sering, Pak. Sering. Sering itu. Lalu jadinya berapa kali. Hukuman sanksi apa yang dikasih biasanya? Ya, biasanya uang jajan nih, stop. Sama, ya namanya bandel, Pak. Ada aja cara-cara kita mau bandel, keluar ada aja itu. Oh, gitu ya? Iya. Ya, pergaulan lah. Gimana ya, ngomong ya? Susah dibilang juga ya. Mungkin waktu itu juga masih kecil, pikiran juga masih belum ini, belum apa, belum ngerti, belum ini, main ikut-ikutan pergaulan. Iya, belum mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Di samping itu, Pak Niki, selain Bapak terjerumus dengan obat, ya, kala itu kan narkotika ya, nah, ada kan masa-masanya orang seperti itu, sulit untuk keluar dari kumbangan, karena obat. Pernah nggak Bapak sampai, yang namanya disebut, menyuntikkan badan itu dengan morfin tadi itu, sampai Bapak itu betul-betul sudah, istilahnya, kalau tanpa morfin itu, udah nggak ada dunia lain begitu? Untungnya saya morfin bentar, Pak. Paling berapa bulan doang, saya punya kesadaran, nggak mau pakai lagi. Kenapa Bapak sampai dunia itu? kalau pakai morfin itu ke orang bego, kalau kita udah kena ini, gatel ke garuk-garuk aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ke orang bego aja. Kita udah diem-diem aja, kalau udah tinggi ya, diam-diem aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, begitu ya? Oh, kita gak garuk-garuk, udah gak gatel, gak garuk aja. Tapi rasa malu waktu itu nggak ada. Udah nggak ada rasa malu, Pak. Saudara, saya baru tahu, apa yang diceritakan oleh Pak Niki, bagaimana ketika orang itu, sudah terkonsumsi morfin, itu sampai lupa diri. Nah, dari cerita ini, akan lebih menarik lagi, saudara, yang tentunya Pak Niki, sudah menjadi pelaku, pada saat beliau itu, menginjak di usia, remaja dan pemudanya. Jadi dengan kata lain, Pak Niki ini hidupnya sebetulnya, sudah masa dalam satu, kesalahan jalan. Itu ya, Pak. Nah, di samping cuma hanya obat yang Bapak gunakan, apakah ada pergaulan lain, seperti, kenakalan-kenakalan remaja, atau pemuda pada umumnya, maaf nih Pak, sebelumnya, apakah, menjadi seorang yang, boleh dikatakan pencuri, sampai, ya pernah saya, sempat saya, begal orang. Pencuri juga, iya, karena kita mau, pakai, tapi gak ada uang kan, otomatis kita, menghalalkan segala cara. Oke. Ya, barang-barang sendiri dijual, barang kadang-kadang kita, nyolong juga, Oh, itu Bapak lakukan, demi untuk obat. Itu, seperti di luar kesadaran, kita cuma nyari obat saja, buat, buat kenikmatan, mabuk gitu ya, itu yang jadi korban Bapak, kira-kira, orang tua, orang tua, di rumah, iya, selain orang tua, kira-kira, apakah ada korban di jalan, oh enggak, kalau di jalan, saya enggak, enggak ada, enggak ada, terus kalau udah waktu SMA, mulai itu, karena saya juga senang, naik motor, dengan kebutan-kebutan, ya, nyari duitnya di motor, balap-balap. Ada komunitas motor, Pak? Enggak, banyak komunitas motor, cuma saya enggak mau ngikut, tetap saya sendiri. Iya. Kalau sampai Bapak, menjadi pelaku dari kejahatan itu, demi karena, untuk membeli yang namanya obat, itu kan sesungguhnya memang, boleh dikatakan, kejahatan ya. Nah, itu berarti, dalam hidup Bapak itu, boleh dikatakan, dengan orang tua itu, sempat, seringkali juga terjadi pertengkaran. Iya. Sampai enggak Bapak itu, terjadi konflik besar, yang dimana, seorang anak itu, mau, mohon maaf lagi ya Pak, mau membunuh, tindakan itu, atau mau mencelakakan orang tua. Oh enggak. Enggak sampai itu ya? Ya, sempat berapa kali ya diusir, saya orang tua juga. Oh, disuruh keluar dari rumah gitu ya? Dari situ, mulai ada pikiran, kok begini ya hidup ya? Cuman, saya pikir lagi, kadang-kadang, kita ke bawah keadaan lagi, ketemu teman yang ura-ura, ikut lagi ura-ura. Lupa lagi, lupa lagi. Apa yang dikasih ke orang tua. Itu yang saya bilang, nanti saya udah sempat stop, sempat pentik, kejeblos lagi. Karena pergaulan lagi. karena pergaulan. kalau Bapak alami hal yang demikian ini, dibanding saudara-saudara yang lain, mereka enggak melakukan. Yang lain pada baik semua, Pak. Baik. hidup mereka tuh. Yang ngerokok aja, cuman saya doang. Yang lain gak ada yang ngerokok, gak ada yang ini. Jadi dari saudara ini, hanya Pak Niki saja. yang paling bandel ya saya. Mereka tuh, semua baik-baik. Orang yang denger orang tua, begitu ya. Iya. Oke, Pak. Sukup menarik sekali, dari masa remaja dan pemudanya, seorang Niki. Coba kita akan lihat lebih jauh, saudara. Bagaimana kehidupan dari seorang Niki ini, sampai mengalami yang namanya satu peristiwa. Dan tentunya peristiwa ini yang kita ingin dengar, saudara. Karena peristiwa ini, membawa satu kehidupan beliau, sampai hari ini sedemikian ini. Nah, Pak Niki, walaupun Bapak sudah bercerita sama saya, sebelum program sekolah kehidupan ini, kita mengadakan ibadah di tempat ini, doa juga ya. Komsel juga ya. Persekutuan doa komsel ya. Kan Bapak pernah bercerita, namun mungkin saya rasa itu belum lengkap ya. Bisa gak Bapak ceritakan itu kira-kira tahun berapa, dalam usia berapa, kalau itu seperti yang Bapak katakan, sebetulnya bukan tabrakan, tapi itu ditabrak ya. Saya ingin dari tabrakan, ditabrak mobil. Bisa ceritakan, Pak, itu? Itu, saya bandel-bandel, tapi untungnya, saya masih bisa cari uang. karena hobi saya di mesin, saya kerja di bengkel mekanik. waktu kejadian saya kecelakaan, itu tahun 96. tahun 96. tahun 96. tahun 96. Saya pulang kerja, saya gak pernah pulang di bawah jam 5. tapi waktu itu gak tahu gimana, saya bisa pulang di bawah jam 5. Oke. saya pulang, kejadian di jebatan Cideng. Cideng, oke. nge-rem, ditabrak mobil saya dari belakang. Jadi saya gak nabrak orang yang ngalingin saya, tapi saya mental lewat di atas orang yang ngalingin saya. Itu karena Bapak ditabrak oleh... Mobil. Jadi mental. Sambil bareng nge-rem, saya ditabrak mental. Jadi posisi mobil yang nabrak Bapak ini, dalam kecepatan tinggi? Enggak. Dia juga berwarna merah di belakang saya. Oh, begitu. Lalu kondisi seperti itu, sejauh mana sampai Bapak mengalami kecelakaan? Dalam artian, maksud saya, pas Bapak ditabrak, itu dalam kondisi Bapak sadar atau? Sadar. Sadar. Oke, terus? Orang pulang kerja saya, ditabrak, saya mental. Mental, begitu jatuh, langsung saya hilang badan saya. Dari dada ke bawah. Saya jatuh palak dulu. Oh, jadi... Palak dulu saya jatuh. Istilahnya, saudara, bahasa sehari-hari yang saya pakai itu nyungsep begitu. Palak dulu saya jatuh. Jatuh palak dulu. Waktu itu belum ada pakai helm ya? Pakai helm. Pakai helm sudah. Oke, terus? Helm saya lumayan. Jadi Bapak seperti terjun begini ya? Iya. Kalau saya nggak pakai helm itu, saya mati. Saya pakai helm, ya lumayan lah helm saya. Jatuh, helmnya aja pecah, terus jatuh ke asfal, udah nggak bisa. Nggak bisa gerak, badan saya hilang separuh, dari dada ke bawah. Hilang sama tangan saya copot ini. Sakit. Tangan kanan saya. Tangan kanan. Mungkin lagi ngerem, ditabrak, bental, ketarik gini. Copot jadinya satu tulangnya. Kondisi saat itu, Bapak rasakan, walaupun tubuh Bapak itu sebenarnya lengkap ya? Cuman perasaan aja, sama segala anatomi tubuh lainnya nih, itu langsung mati total. Hilang separuh, dari dada ke bawah. Nggak rasa sama sekali lagi. Sakit juga. Saya setelah ke dokter, waktu itu saya habis ketelakan, langsung dibawa ke husada. Ke rumah sakit, saya diperiksa, kena kompresi. Jadi ruas sama ruas masuk pecah. Di bagian torakal 5-6. Jadi struktur tubuh Bapak itu, kaki sama badan? Iya, yang tulang belakang saya, tulang belakang saya, dia punya ruas, ruas tulang belakangnya masuk, dua ruas pecah. Kompresi. Itu di ruas di torakal, bagian torakal kan ada tiga ya. Servikal, dokang leher, torakal, dada, sama buntut, lumbar. itu saya di torakal 5-6. Yang pecah, yang kompresi, pecah. Pecah atau hancur? Hancur, karena masuk begini kan hancur. Terus, udah tuh diperiksa gitu, saya gak mau kan, di rumah sakit itu saya gak mau, saya minta pulang. Pulang, dibawa pulang, saya udah teriak-teriak mati aja tuh, Minta-minta, ah suntik mati aja udah beginilah. Udah dibawa pulang, akhirnya, berapa lama dibawa ke RSPAD. RSPAD di Gatuh Cebroto? Gatuh Cebroto. Oke. Waktu itu, Kartika baru buka. Pavillion Kartika tuh baru buka. Pavillion Kartika. Jadi, perawatnya pun masih kurang. Mau masuk sana, kira-kira berapa hari, terus mau masuk ke rumah ini, mau masuk apa, ke operasi. Di operasi, karena ngudak 2x24 jam. Masuk keluar ke operasi, sampai keluar ke operasi, saya gak kuat nafas saya. Akhirnya gak jadi operasi, keluar lagi. Nah, lewat lah itu masa-masa yang 2x24 jam, itu lewat. Oh, dari batas waktu, setelah kecelakaan. Harus yang paling baik tuh harusnya 2x2 sebelum 2 hari. 2x24 jam. Itu masa dimana semua itu masih bisa dikolok, setelah lewat 2 hari itu gak bisa. Gak susah. Udah akhirnya saya gak bisa di operasi, balik lagi ke ruang rawat, udah balik ke ruang rawat, masuk lagi ke ini, ke apa, ke ruang inap ya, apa, ruang inap ya, kamar inap, terus dirawat berapa hari, nah itu kejadian tuh, karena saya dipakai pempas, mungkin karena saya buang air kecil, terus kena kerikat apa, bolong belakang saya. Di, ini apa, di bokong sini, di atas bokong nih. Iya. Karena ini bolong, busuk. Oh, karena sudah gak ada di mana? Karena gak diganti-ganti, 3 hari saya gak diganti-ganti pempas saya. Karena di sana juga, ya maklum baru buka, Pak Filden Kartika, belum ini, belum banyak, perawatnya belum ada, masih kurang. Jadi, waktu Bapak merasakan, bagian belakang Bapak, itu bolong, gak berasa. Oh, gak berasa. Gak berasakan, kan saya mati rasa, Pak, dari dada ke bawah. Iya, iya, Toto-nya, orang yang ngebuka, lihat, begitu ganti pempas, sudah busuk belakangnya. Di bokong, di bokong saya ini, busuk. Itu tindakan berikutnya, apa kira-kira yang dilakukan oleh rumah sakit atau tenaga medis? Kayaknya emang karena kurang-kurang tenaga kerjanya ya, tenaga medisananya ya, kayak sustennya gitu ya, gak ada apa-apa ya, udah gitu saya pulang, saya minta pulang. Kita pulang ya dalam keadaan luka. Dalam keadaan luka yang memang belum betul-betul kulit. Iya, jadi lukanya itu waktu saya di RSPAD, di Kartika, pertama-tamanya ya. Iya, iya. Udah saya pulang, nah mulai itu saya berobat cari-cari alternatif. Belum dioperasi tuh, karena gak bisa dioperasi kan, berobat alternatif ke Sukabumi, orang bilang bagus sana, kita datangin, gak ada hasilnya. Kita ke sana, bilang sana bagus, kita jalanin ke sana, gak ada hasilnya. Sampai 8 bulan kemudian, 8 bulan, ya kurang lebih 8 bulan, baru saya dioperasi, masuk ke, itu ke apa, Cipto. Oh, RSPAD. Saya sempat konsolasi dulu sebelumnya sama Profesor Padmo. waktu itu Profesor Padmo, setiap hari Jumat, pagi, dia ada, ada, ada amal ya, pengobatan gratis, kalau kita ke sana, gratis. Profesor Padmo. Iya, iya. Gratis, kita ke sana, lihat, oke, operasi, janjin operasinya. Setelah 8 bulan, kurang lebih dari, dari sejak saya jatuh. Iya. operasi, masuk operasi, bisa, bisa dioperasi, pasang pen, pasang pen, dengan, dengan biaya, kita bayar, ruang operasi, sama anesthesia, sama segala. Tapi kalau dokternya kita, free. Gratis. Gratis. Dari apa yang Bapak pernah ceritakan pula, ya ke saya, itu masa-masa dimana, betul-betul, kritis ya, sampai Bapak, mengalami yang namanya, itu sudah tingkat tinggi putus asanya ya. Iya. Sampai, hopeless ya. Bapak sudah hopeless sekali ya, kepingin tuh rasanya, mati aja. Udahlah, mati aja. Perut saya bengkak, perut saya bengkak, tangan saya bengkak, sakit. Napas juga susah. Terus ngomong, kita gak bisa begini, Pak. Gak bisa bersihin, gak bisa batuk. Wah, itu penderitaan sekali ya. Semua kan dari perut, tenaga perut. Karena perut saya mati, jadi gak bisa bersihin, gak bisa batuk. Wah, itu sengsara deh itu. Masa sengsara. Benar-benar. Saya tidur juga, gak boleh diranjang, di kasur empuk, gini gak boleh. Jadi saya waktu itu, tidurnya, berapa tahun ya, setahun lebih ya, saya tidur pakai, enggak, selama sebelum operasi ya, saya itu tidur pakai tandu. Oh. Ketandu. Iya, tandu. Ketandu. Terus, bikin ranjang, dokter, udah konsolasi dokter, selalu di operasi, gak bisa pakai spring bed gini. Pakainya triplek. Karena saya belakang sini ada luka, tripleknya dibolongin. Iya. Supaya lukanya gak kena, supaya lukanya gak kena tekan. Nah, saudara, hal yang menarik perlu kita pelajari di sini, tentunya, kita yang sehat khususnya, yang semuanya dalam keadaan normal tubuh kita, baik tangan kita, kaki kita, bahkan nafas yang kita hirup pun, semua itu dari pemberian Tuhan. Iya, benar. Menurut saya di sini yang perlu kita petik dari pelajaran seorang Niki, beliau tuh mengalami yang namanya, di luar dugaan, bagaimana peristiwa yang tidak pernah terpikirkan, itu sempat dialami sebegitu rupa. Nah, yang saya mau katakan, kalau hari ini, saudara menonton, saudara melihat, bagaimana peristiwa yang tiba-tiba itu terjadi, mohon maaf sebelumnya, itu bisa kepada siapa saja, akan bisa terjadi. Namun, saya ingin menekankan, selagi ini adalah satu kesempatan, untuk kita masih diberikan kehidupan yang sehat dan normal, pakailah sebaik-baiknya, supaya dalam kesehatan kita ini, kita manfaatkan betul-betul hidup, untuk menyenangkan banyak orang, bahkan menyenangkan Tuhan terlebih dari itu. Maka dari itu, kita kembali saudara. Dari yang tadi saya katakan Pak Niki, ada Bapak itu pernah mengalami satu fase masa ya, ketika Bapak putus asa, dan disitu Bapak seolah, antara tubuh dengan Roy itu udah keluar begitu ya. Nah, itu gimana Pak? Wah, saya saking-saking saya frustrasinya, saking udah gak punya niat hidup lagi ya, saya sempat bunuh diri Pak, tiga kali Pak. Tapi gak mati-mati. Bunuh diri tiga kali? Soalnya bunuh diri tiga kali Pak? Saya minum obat. Pertama, bukan minum mat. Saya minum heat. Apa itu? Obat serangga, obat nyamuk, heat yang cair. Itu saya minum. Oh, heat itu yang obat serangga. Gak mati, cuman muntah-muntah saya buang air. Semua satu kamar bau heat. Udah sekali itu. Yang harusnya buat serangga, tapi Bapak itu sudah bayangkan. Dua kali. Saya sekali waktu, saya punya duit Rp100.000. Saya keluar pakai korsi roda. Korsi roda keluar ke teman saya. Saya ketemuin teman saya, saya bilang suruh beli obat. Beli rohip sedapetnya. Dengan uang Rp100.000. Waktu itu tahun berapa ya? Wah, gak inget deh tahunnya deh. Belum sampai tahun 2000-an deh. Tapi belum gak inget deh. Saya ketemu teman saya, saya bilang, nih tolong beliin rohip, saya bilang. Apa? Rohhip. Rohhip 0. Saya bilang, beliin sedapetnya, saya bilang. Sedapetnya, dibeliin teman saya jalan. Teman saya jalan, dibeliin, cuman dapet 50 biji doang. 50 biji, teman saya datang, oke, saya terima. Pas, gimana, teman saya yang saat lain minta, saya kasih satu. 49 biji saya bawa pulang, sampai rumah saya minum. Sekaligus? Iya. Sorenya tuh. Ini tindakan bunuh diri? Yang kedua. Yang kedua? Oke. Terus udah, gak tau bagaimana ya, semua Tuhan yang bicara ya, Tuhan punya kerja ya. Saya gak mati, malah ngamuk-ngamuk doang. Padahal orang-orang lain, minum 30, ya udah mati. Udah lewat. Ya udah mati. Ini saya, 49 biji saya minum, gak mati. Ngamuk-ngamuk doang, ngamuk-ngamuk. Terus, sampai dokter, juga sampai mami ke papi, pada panggil dokter ke rumah. Lihat. Gak tau diapain sama dokternya, gak tau gimana. Udah, dia minumnya gak apa-apa katanya. Udah tuh, udah kejadian yang kedua tuh, ketiga. Yang ketiga, saya beset-beset kaki saya. Kaki sengaja di... Saya beset-beset. Saya tadi dulu, dimana ininya apa, nadinya dimana nih sebenarnya. Saya beset kaki saya. Itu Bapak gunakan apa? Piso silet kah, atau cutter kah, atau apa? Pakai cutter lebih susah, Pak. Pakai cutter lebih susah? Mereka lebih susah. Pakai gunting, bukanya lebih gede. Lebih sekali, bet gitu, langsung gede. Itu Bapak lakukan? Tapi dalam keadaan... Keluar tuh, keluar darahnya. Darah di ini, di bawah ranjung, luarannya udah pada berdarah deh banyak. Sampai saya sempet, itu malam-malam tuh. Saya jam tiga, saya ininya. Kan lagi gak ada orang kan? Jam tiga. Jam tiga malam, keluar darah, terus gak tahu bagaimana, kok, saya duduk, saya lihat kok, berhenti darah saya. Yang tempat saya beset itu, di nadinya, gak keluar darah lagi. Tapi keluar, saya kan bisa dudukkan, saya duduk, cuma keluar gelembung-gelembung udara. Gelembung udara. Gak keluar darah. Gak keluar darah? Tapi gelembung udara yang gak keluar. Itu udah banyak padahal darahnya di bawah. Saya berasa badan gede berasanya. Karena mungkin karena kurang darah ya, badan gede, pala gede berasanya. Rambut diri berasanya. Itu bapak yang alamin suatu. Terus sampai saya, saya duduk, saya sikap, tadi kan keluar bunyi itu, ada ke bawah kan ada suara, tas-tas gitu kan. Kok gak ada suara lagi? Saya bangun, saya bangun, saya lihat, berhenti kok darahnya. Kok keluar cuma angin? Udah, saya diem sampai dari jam 3 itu kan, sampai jam 8 baru ada orang datang kan, pada masuk kerja. Teman saya juga baru datang tuh, yang ini saya, yang urus saya waktu itu teman saya. Terus datang, pas ada orang, dia keluar lagi darahnya. Kenapa dia keluar lagi? Nah, saya juga bingung. Siapa yang berhenti darahnya? Kok setelah ada orang, baru dia keluar lagi, dia obatin terus kan. Dokter datang aja gak berani, dokter jahit gak bisa. Karena dilihat dokter itu, mungkin ini sesuatu yang sangat, terlalu, lukanya terlalu besar. Ya, luka, selain luka terlalu besar, mungkin darah sudah, dimana-mana gitu. Pokoknya kita kalau gak bisa datang, berasa gede, badan kita gede. Dingin, terus, rambut diri, wah, gitu deh rasanya deh. Sampai pagi, ada lagi orang, teman saya datang, yang udah saya datang, diobatin saya. Yang saya bingung, yang saya gak habis pikir, yang berhentiin darahnya siapa? Kok ada orang keluar lagi? Iya. Dan, dari jam 3 pagi, bukannya bentar loh Pak. Betul. Dari jam 3 pagi, sampai jam 8, pagi baru ada orang yang tahu ya. Iya. Saudara, di sini menarik ya, mengapa? Karena seringkali tindakan-tindakan kita sebagai manusia yang sudah ada di ujung keputusasaan. Apalagi yang kita harapkan, itu semuanya sudah gak ada pintu keluar buat jalan lagi. Nah, maka dari itu, tindakan bunuh diri sekali saja, kalau memang itu sudah saatnya, orang bisa mati. Tapi ini yang namanya Niki, itu bisa seperti orang minum obat. Sekali gak mempan, dua kali dia bikin cara bunuh diri lagi. Sampai yang ketiga kali itu, dengan gunting, bahkan tadi saya katakan, mungkin silet atau kata. Tapi itu dia bilang malah kecil. Dia ambil sekalian gunting. Nah, saudara, bagi engkau mungkin, hari ini ada di antara penonton yang ingin melakukan cinta bunuh diri. Jangan tiru seperti yang sudah dialami oleh seorang ini. Jangan, jangan sampai ngalaman. Tapi, kalau belum saatnya Tuhan, maka hari ini beliau tetap ada. Nah, sebentar. Kita akan dengarkan lagi apa yang dikatakan. Pada saat setelah ada teman Pak Niki datang ini, dan teman itu yang baru berani mengambil tindakan ya, karena dokter aja gak berani. Itu di masa-masa seperti itu, apa yang Bapak rasakan? Apakah memang kehadiran Tuhan? Karena ada satu keajaiban. Yang cuma saya bingung, darahnya kenapa bisa berhenti? Nah, siapa yang berhenti? Gak mengalir lagi begitu ya? Setelah ada orang, baru dia keluar lagi. Oh, jadi itu sesuatu yang tanpa... aneh, kalau saya bilang aneh. Kalau mau keluar kan keluar terus kan, sampai habis kan. Sampai dia habis. Ini kok bisa stop, saya lihat, saya duduk, saya lihat penasaran tuh, saya duduk, gak lama saya duduk, saya lihat keluar gelombong udara doang. Terus gak lama saya melihat begitu, saya jatuh tuh pingsan, saya tidur kayak pingsan. Saya pikir saya mati nih. Eh, kira-kira berapa lama, saya bangun lagi. Sadar lagi? Saya lihat lagi gak keluar darahnya. Saya balik tidur lagi. Dan saya keadaan jatuhnya, keadaan saya duduk loh. Duduk, jadi badan saya ke depan gitu. Tangkurap. Jadi begini, kaki sama ke depan gitu kayak. Waktu Bapak mengalami satu peristiwa, bagaimana roh Bapak ini keluar, itu setelah kasus ini ya? Setelah kasus ini. Itu tahun 2010. 2010, saya ingat, seminggu sebelum lebaran, saya di perut saya ada cairan. Ada cairan, bengkak, jadi panas keras. Saya bilang, kok makin lama makin keras perut saya yang sebelah kanan di bawah nih. Bicara kok keras-keras gini. Terus, udah makan gak pengen makan. Gak bisa makan. Bisa makan, cuma ngungunya doang gak mau nelen. Udah saya gak makan, saya gak makan nasi, saya beli energen. Nah, sebulan tuh saya hidup dari energen. Saya minum energen aja. Karena minum lebih bisa daripada nelen makanan. Udah, sampai anak saya satu malam, dateng, anak saya yang laki, ngeliat saya begitu, saya disuruh ke rumah sakit. Seluruh ke rumah sakit. Ya, dalam keadaan gitu ya, karena anak saya yang nyuruh, saya mau gak mau lah ikut. Saya dateng ke sana. Dirawat akhirnya, ke UGD, diperiksa. Oh, ini harus dirawat. Oke, rawat. Masuk rawat. Rawat, kira-kira dirawat lima hari ya. Lima hari apa seminggu ya. Kayaknya sekitar gitu deh. Saya juga gak perhatikan. Kan saya gak tahu si Cangat ke malam. Ya, sudah pokoknya. Terus, dirawat gitu-gitu, saya koma. Tiba-tiba saya koma. Koma masuk ICU. Masuk ICU. Di ICU itu, saya, selama 39 hari saya di ICU. di ICU. 39 hari? Di karol di rumah sakit. Sebulan lebih ya? Sebulan lewat seminggu. Oke, di ICU. Bapak sama sekali gak sadar itu? Saya koma 4 kali. Jadi, koma ntar sadar. Sadar berapa lama, koma lagi, berapa hari, berapa ini. Ntar selama 39 hari itu, saya koma 4 kali. 4 kali. Iya. Jadi, lebih banyak ketidaksadaran. Iya. Oke. Selama koma, saya di sana ada kehidupan. Selain di dunia ini, ada kehidupan di sana. Apa yang Bapak rasakan, yang Bapak lihat di situ? Dan di sana juga ada hukuman juga. Saya pertama kali, yang ingat ya, saya ke sana ketemu, sama yang gak kelihatan. Gak kelihatan bentuknya. Kalau kita pakai mata biasa, kita gak kelihatan. Tapi kalau kita renungin, kita lihat pakai mata batin, itu kelihatan. Bentuknya, seperti gimana ya? Gak pakai baju, mukanya gak bisa kita gambarin. Dia bertanduk. Tanduk kecil dua sini. Terus ada, dia pegang tongkat, tongkatnya, pisaunya sabit ke atas. Bukan, bukan trisula. Sabit. Oh, bukan trisula. Oke. Sabit begini, tapi ke atas sabitnya, tongkatnya. Iya. Bebuntut. Bebuntutnya, ujungnya segitiga. Kayaknya gak pakai baju, dan mukanya gak bisa kita, gak bisa digambarkan. Gak bisa digambarkan. Oke, lalu? Terus dia tanya, mau ngapain lagi hidup, udah begini. Saya cuma, saya waktu itu, saya bilang, saya mau lihat anak saya. Sampai mana saya bisa lihat anak saya. Di bawah tuh saya tuh, bawa. Saya gak dibilang, di angkatan neraka sama surga, saya gak tahu. Cuma saya dibawa, di satu tempat ya, dibilangin, saya ngelihat satu ruangan, kayak ada kaca gitu ya, di temboknya. Kita ngelihat, saya ngelihat diri saya sendiri yang di dalam. Diri saya di dalam, di depan kita tuh, gak kelihatan juga. Cuma kalau kita pakai bantai-bantai, kelihatan ada, kayak algo aja gede, kita siap hukum kita. Kita yang ketakutan, saya yang ketakutan. Sampai keluar keringet dingin gitu. Dan nyatanya, waktu saya di ICU-nya, keringet dingin juga keluar itu. Jadi antara dunia, mungkin kebawa sama, kebawa sama, ini ya, emang pikiran kita ya, kita mikir sana lagi, keadaan takut, dia kan kebawa juga di ICU ya, ke badan kita. Nah, yang bapak, yang bapak katakan tadi, maluk yang bercula, dengan paketan obat itu, apakah dia yang bawa bapak untuk ke bawa? Bawa untuk lihat. Dia bawa, ke situ doang tuh, cuman gak tempat-tempat lain, gak. Kesitu udah, pas saya bilang, saya mau lihat anak-anak saya, dia terus kayak, kasih kesempatan. Senyum, kayak senyum yang, entah itu malaikat, tapi ngomongnya gak bikin takut, kalau saya katakan, pasti bikin kita takut kan. Ini mungkin malaikat di sana, atau gimana kali ya. Udah, terus dibawa ke sana, saya melihat diri saya sendiri, yang lagi mau dihukum. Wah, berasa takut, berasa apa. Wah, terus akhirnya udah ada di situ, udah nih, saya berasa takut, udah hilang lagi. Hilang lagi, banyak juga yang saya mau ingat, gak ingat. Mungkin rahasia yang di atas. Sekarang. Iya, iya. Udah, saya, untungnya saya, dimana tempat saya, waktu di sana ya, waktu saya koma, di tempat saya mana ini, selalu ada orang yang nemenin saya. Jadi gak sendiri. Iya, gak sendirian. Dan kita kesana di sana, balik muda. Oh, jadi muda lagi? Tubuh bapak? Jadi, saya bisa jalan di sana. Cuma, saya gak lihat kaki, cuman bisa jalan. Bisa jalan. Kalau di sana, kita mau ke sana, gak pakai jalan. Tentunya udah di sana. Tinggal bagaimana kita punya daya pikiran kita langsung. Terus, tadi sampai mana ya Pak ya? Jadi begini Saudara. Saya suka begitu tuh Pak, selama saya habis koma gitu ya, selama saya habis masuk rumah sakit itu, saya bisa punya pikiran, lagi ngomong-ngomong, tetapi bisa lupa. Jadi begini Saudara, apa yang dialami paniki ini, ada satu peristiwa yang kita pada umumnya sebagai manusia biasa, itu tidak pernah akan mengalami hal yang dikatakan Pak Niki. Tapi beliau telah mengalaminya. Yang perlu kita perhatikan, bahwa sesungguhnya, memang ada satu alam tersendiri, yang dimana di situ ada kekuasaan Tuhan masih tetap memerintah sepenuh. Nah, makhluk yang dikatakan tadi oleh Pak Niki, saya percaya apa yang dialaminya tuh ada. Tapi kapasitasnya yang tentu kita belum masih bisa katakan lewat daripada video sekolah kehidupan ini. Tapi cerita ini adalah satu hal yang mesti kita garisbawahi. Bahwa satu kali bagaimana kehidupan ini akan mengalami di dunia yang tadi dikatakan oleh Pak Niki, setiap orang di sana akan menjadi muda kembali. Nah, untuk itu, kita akan banyak ingin mengerti lagi, karena baru sedikit yang tadi disampaikan, keadaan ketika beliau ini sebenarnya tubuhnya sudah hancur, maksudnya sudah tidak lagi punya sekapasitas kita orang normal, dari setengah badan ke bawah, tapi di sana beliau mengalami bisa berjalan, bisa pergi kemana saja. Begitu ya Pak? Iya. Lanjut dari situ. Dan balik muda di sana. Ada hukuman juga di sana. Saya sempat dihukum, ada besi di Bukasaya, nggak bisa copot, tapi dihukuman di sana nggak ada yang jagain, nggak ada kayak polisi gitu segala, nggak ada. Jadi kita nggak dapat hukuman, kita jalani hukuman. Tapi kita nggak bisa kemana-mana. Itu hukuman itu menempel terus di kita. Terus sekali waktu, sudah tiba waktunya ya, hukumannya kita masuk, hukuman kita habis, dia hilang sendiri. Nah, kita biasa lagi. Sekali waktu, terus ada lagi saya dihukum, kayak seperti di tiang, ada tiang kayak tiang belangbir gitu. Di tiang belangbir itu ada tiga yang dihukum. Saya sama dua orang lain. Jadi, borgolnya itu, pengikat yang dari badan ke tiang itu, keluar dari kita punya badan sendiri. Jadi keluar dari badan kita sendiri. Tapi yang bingungnya, kalau kita turun naik, nggak pernah nyangkut sama yang tiga itu. Kita bisa turun naik di tiangnya itu. Tapi kita nggak bisa kemana-mana. Tapi nanti udah waktunya udah habis, kita cepat lepas sendiri. Keluar sendiri jalan. Terus pernah juga saya, kembali yang ketiga ya, nggak salah ya, saya kayak seperti di lift. Di lift, di nomor lift itu ya, nomor lift kan, nomornya kan di atasnya. Saya ngeliat orang pada, keluar masuk, keluar masuk, lift. Tapi saya nggak bisa turun, tetap aja saya diem di sana. Saya ngeliatin aja orang pulang masuk. Iya, benar mandi. Terus, terus kira-kira udah waktunya habis hukumannya, kita turun sendiri, jalan. Jadi kita tuh di hukum di sana, nggak diawasin, oh, kayak di sini polisi. Betul. Enggak. Terus terakhir yang saya ingat, di mulut saya ada ini, hukuman saya, nggak tahu kesalahan saya apa ya, di sana ya, pokoknya di mulut saya ada tulang. Seperti mungkin tulang paha kali ya. Itu tulang ngoplok di mulut, tapi nggak bisa copot. Tulangnya gede segini. Jadi nggak gantung aja di mulut. Di mulut, bonggoli itu di dalam mulut kita. Ngoplok, tapi nggak bisa copot. Jadi kita ngomong susah, apa susah. Terus, jalan kemana sempat lama tuh. Dan waktunya udah habis hukuman kita, hilang, copot sendiri dia. Iya, dengan sendirinya. Jadi memang kalau kayak begitu, Bapak sedang mengalami satu alam yang benar-benar berbeda. alamnya nggak seperti gini, terang. Alamnya cuma kayak seperti temaram, apa, temaram bulan. Apakah indah, begitu. Temaram bulan. Temaram bulan. yang kapan Bapak ngalamin satu kali Bapak memang betul-betul tuh pada masa di mana Bapak akhirnya sadar untuk tidak mau mati lagi atau bunuh diri lagi karena Bapak tuh sempat pulang juga naik taksi gitu. Nah itu tuh saya gini, saya kan berasa nih, saya nih diajak pergi naik mobil, mobilnya warna kuning. Di depan, kali waktu nih ya, saya di depan itu di sopirnya nggak ada, bentuk orangnya nggak ada. Tapi saya, ada suaranya, ada suaranya, tapi bentuk orangnya nggak ada. terus di sebelah yang depan ini saya duduk di sebelah kiri, belakang. Di depan, di jog sebelah kiri, depan, itu nggak ada orangnya juga, nggak ada bentuk orang, tapi ada suaranya juga. Oh begitu. Sama yang di sebelah saya, yang di belakang, sebelah kanan. Saya duduk sebelah kiri, belakang. Jadi bapak dikawal tiga orang nih ya? Iya. Saya di bawah keliling-keliling Jakarta. Keliling Jakarta, Jakarta sampai lapangan banteng. Lepas lapangan banteng, saya telepon ke teman saya. Telepon. Jam dua malam, teman saya bilang. Teman saya di Bekasi. Yang pertama saya telepon. Ini saya bilang, saya lagi diajak keliling-keliling nih, Jakarta nih, naik mobil, saya bilang gitu. Dia tahu saya lagi sekarat di ICU. Di ICU. Tapi dia terima teleponnya? Dia terima teleponnya. Teleponnya nomor saya, pakai nomor ASIA, nomor saya, nama saya. Jam dua malam terimanya. Saya telepon, saya bilang, saya lagi jalan-jalan nih. Diajak jalan-jalan, muter naik mobil, keliling Jakarta. Ini sampai lapangan banteng nih, pas lewatin katedral, ya kan, katedral, dari belakang katedral, dari belakang tempat parkir yang sebelahnya Santa Ursula. Eh, Santa Ursula ya. Iya, Santa Ursula. Lewat situ, bunyi lonceng katedral. Semuanya bunyi, bagus. Semua lonceng katedral, bunyi, bagus. Saya bilang, teman saya, ini, saya lewat belakang katedral nih, apa, suara lonceng katedral, semua bunyi nih, bagus banget. Saya bilang, oh iya deh, teman saya kan tahu, kalau saya lagi sekarat. Teman saya bilang, yaudah, jalanin aja, ikutin aja, hati-hati ya. Dan gitu, terus sampai lewat, lewat itu, lewatin katedral yang diseberang, yang pintu utama katedral depan itu, loncengnya udah gak ada. saya bilang, udah, saya bilang, kalau cek katedral bunyi semuanya, terus mau ke kiri, ke veteran, ke veteran, saya bilang, jangan, jangan veteran, jangan veteran, jangan ke situ, belok kanan. Ke gang Lenci, gang Lenci, akhirnya belok kanan. Belok kanan, sampai dekat jalan pos, itu depan, hampir kali, macet kan. Macet, udah gak lama, kira-kira gak lama, tontonnya udah berasa ada di depan gang sini. Depan gang saya hari ini, pikir kali. Saya telpon lagi, sama yang jaga rumah, si Pak Is. Dua orang yang saya telpon, yang telpon saya. Terus, Pak Is, saya pulang nih, saya bilang, coba tolong bukain pintu dong, saya mau pulang nih, mau masuk rumah. Ya, kok, dia kan mengisahkan, kok, saya lagi di Tanjung Priuk, dia lagi di Tanjung Priuk, rumahnya. Terus, saya lagi di Tanjung Priuk, dia bilang gitu. Ya udah, tunggu aja di depan, ntar juga ada yang bukain pintu. Dia bilang, oh ya udah deh, Pak Is ya, ya udah, tutup. Bener dia ngerima telpon saya, jam 2 lewat 5. Dia terima, saya jam 2 lewat 5. Ya, jadi sebenarnya, Bapak sedang mengalami, satu momentum, yang, begini saudara, maksud saya, Pak Nik ini mengalami, satu momentum, yang, dua alam yang berbeda. Satu, yang dimana beliau, sedang berkomunikasi, dengan orang-orang, kawan dekatnya pertama, kedua adalah karyawannya. Padahal, beliau ini dalam kondisi, krisis, di ruang ICU, dalam keadaan beliau tidak sadarkan diri. Tapi, dengan apa yang tadi beliau sudah ceritakan, di kendaraan mobil yang warna kuning itu, beliau sempat menelpon, dan orang yang normalnya, itu menerima telponnya. Nah, ini ada sesuatu, keajaiban terjadi. Nah, maka dari itu, untuk, apa yang dialami paniki ini, sesuatu yang hampir jarang kita dengar. Gitu ya Pak ya? Nah, terus sampai di depan, sini saya kan suruh tunggu, saya tunggu di situ, jadi, parkir di depan yang ini, gedung yang baru dibangun nih, saya parkir di situ, mobil parkir di situ, terus, nggak lama saya tungguin, gerbang saya tiba-tiba terbuka, terbang rumah sini. Cuma terbukanya, bukanya begitu, tapi bukanya gede itu. Jadi, jadi satu gerbang itu dibagi dua, sebelah-sebelah. Saya turun, saya turun, saya jalan, nggak tahu lagi itu, mobil kemana. Saya masuk ke sini, ke rumah saya. Sampai besoknya, teman saya yang di Bekasi, datang ke rumah sakit, nanyain, Sini Ki udah sembuh, katanya orang, saya masih koma. Nah, yang saya bingung, saya nelfon pakai apa. Waktu itu, posisinya jam 2 malam itu, telepon saya lagi di cas. Lagi di cas. Lagi di cas. Lagi di taruh. Benar, nomernya sama. Orang dikasih lihat, nomernya nih, Niki nih, semalam telepon saya nih, jam 2 malam. Ajaib sekali ya, Pak. Pakai apa saya teleponnya? Begini, Pak. Menarik ya. Kalau sampai tadi, Pak Niki mengalami itu, ada satu hal yang Bapak bisa ceritakan, kalau nggak salah saya ingat ya. Itu sampai Bapak melihat, yang kondisi, di mana Bapak, udah ada Tuhan, saya nggak mau bunuh diri lagi, nggak mau mati. Itu karena apa? Nah, itulah. Karena saya ngelihat yang pertama-tama itu, yang dibilang ini, waktu yang saya bilang diajak, ngelihat saya ada di kaca itu, saya ngelihat sendiri saya itu, saya sendiri dihukum di situ. Dan mulai di situ saya takut. Sudah nggak mau bunuh diri lagi? Karena pasti dihukum. Dan saya baru ngerti, kalau kita dikasih kehidupan nama Tuhan, kalau emang bukan waktunya Tuhan yang ambil, kita udah nyudahin kehidupan kita, berarti kita udah melebihi Tuhan. Betul. Nah, dari situ saya takut. Bener-bener saya takut bunuh diri lagi. Udah nggak mau bunuh diri lagi. Nggak berani. Dari kejadian yang 2010, nggak berani. Sudara, jangan sekali kali, jangan sekali-kali saudara bertindak di luar daripada waktunya Tuhan. Karena waktu yang Tuhan kasih, hanya Tuhan yang bisa menentukan. Kapan saudara hidup, dan kapan saudara mati. Maka dari itu, ada firman alam mengatakan, ya ada kelahiran, ada kematian. Dan itu Tuhan yang punya, wawenang penuh. Yang tadi Bapak ceritakan, satu kondisi keadaan, bagaimana makhluk yang bercula itu tadi. Nah, ada tidak Bapak mengalami satu peristiwa yang Bapak merasakan itu, itu menjadi sebuah peringatan. Menjadi suatu tonggak bagaimana kengerian yang terjadi di alam yang tidak dialami oleh banyak keadaan manusia umumnya. yang tadi gelap. Oh, itu saya ngalamin tuh, itu terakhir, kayaknya saya ingatnya terakhir. Karena setelah saya sadar di rumah sakit tuh, setelah sadar dari koma, beberapa hari kemudian, lahir saya dibolongin. Itu saya, kejadiannya gini, saya kayak berasal dari satu tempat, tempatnya itu gemerlap, terang, kuning, kayak marmer kuning gitu, terang, pokoknya gemerlap deh. Tapi, di sebelahnya itu ada yang gelap ya, agak turun ke bawah, gelap ya. Gak ada pembatas, tapi gak bisa, terang yang sini gak bisa tembus ke gelap yang sana. Iya. Tapi gak ada pembatas. Itu walaupun terang ya? Iya, walaupun terangnya ini gak bisa tembus ke dalam yang gelap. Gelap ya. Saya didorong-dorong, waktu itu dari tempat yang terang itu, didorong-dorong, kan dia ada di atas kalau yang terang, kalau yang bawah itu, yang gelap itu di bawah. Saya didorong-dorong, turun, 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 ayo turun, gitu kan. Pas hampir jatuh, hampir jatuh gitu, saya lari ke kiri. Saya lari ke kiri, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, mungkin gak tahu gimana, saya bisa ingat Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan, saya harus kemana? Saya gak tahu jalan, saya ketakutan. Bapak sepertanya itu ya, dalam situasi itu. Dalam pandang ketakutan, saya tanya, Tuhan, saya harus kemana? Saya gak tahu jalan, tolong saya Tuhan. Lalu saya menyembah Tuhan, apa berlutut, bilang apa ya, jadinya ya. Kayak sungkep gitu, kayak ini. Saya bilang, iya, nyembah. Saya bilang, Tuhan, ampunin dosa-dosa saya. Dua kali saya sebut. Pertama saya sebut, Tuhan, ampunin dosa-dosa saya, saya melihat, saya melihat, saya melihat, saya melihat, kayak ada jubah Tuhan. Kayak ada jubah Tuhan, yang seperti hording gitu kan ya. Makin saya lihat ke atas, saya melihat ke atas, makin gak kelihatan, makin tinggi itu. Putih. Iya, putih. Terus, begitu, saya nunduk lagi, saya bilang lagi, Tuhan, ampunin dosa-dosa saya. Pas dua kali gitu, habis saya ngomong gitu, saya ada di ICU lagi. Saya ngapan di ICU. Saya dengar suster bilang, atur nafas, paniki, atur nafas. Itu Bapak baru sadar lagi? udah di ICU. Ngapan-ngapan, setelah saya yang, saya bilang, Tuhan ampunin saya. Jadi itu sebenarnya Bapak ada dalam satu perjalanan spiritual yang begitu, gak semua orang dikasih kesempatan. Mungkin yang terangnya itu, yang gemerlapnya itu surga kali ya? Itu satu gambaran Pak. Bahwa terang itu menggambarkan surga yang mulia. Gelap itu gambaran daripada hukuman yang begitu. Gelapnya itu tempat turunnya itu kebawah gak ada apa-apa. Pasir, kayaknya sih pasir deh kalau saya bilang. Karena hitam abu-abu. Gak ada pohon, gak ada rumah, gak ada apa-apa. Betul. Semuanya gelap. Memang Alkitab mengatakan, bahwa jurang daripada maut itu tidak beralaskan. Berarti tidak ada batasannya. Jadi apa yang Bapak sedang alami ini, memang satu kondisi keadaan yang percis juga dikatakan oleh Alkitab. Bahwa terang itu memang, yang menggambarkan satu kondisi kebahagiaan, suka cita, itu gambaran daripada apa yang dikatakan yaitu surga yang mulia. Bahkan memang ada satu firman alam mengatakan, peristiwa terjadi tentang Lazarus dan orang kaya yang kaya mati ini, itu ada juran yang tidak bisa terbatasi. Walaupun antara si kaya ini dan si Lazarus, itu bisa berdiskusi dengan Bapak Abraham, tapi dikatakan oleh Bapak Abraham, Alkitab mengatakan dia tidak bisa menyeberangi, karena ada satu jurang yang tidak bisa terseberangi. Nah, apa yang Bapak tadi katakan itu ada benarnya. Begini Pak, sebagai seorang Niki, kita kembali sedikit ke belakang, Bapak kan seorang pemuda yang lulusan sekolah menengah atas SMA. Tadi Bapak katakan Bapak itu menjadi seorang tenaga mekanik. Iya, mekanik. Nah, ini agak tidak sinkron ini dengan lulusan SMA, kok menjadi tenaga mekanik, kecuali sekolah tinggi mesin gitu ya, STM atau apa. Nah, itu bagaimana bisa ceritanya? Saya bisa jadi, saya kan orangnya sempat mau tahu dari kecil juga namanya bandel ya Pak ya, apa-apa nanya. Di rumah kan bengkel, saya suka nanya memontir-montir ini apa, ini apa, ini apa. Nah, jadilah saya senang memesin, hobi saya memesin. Saya belajar-belajar autodidak saya, mekanik di mesin. Terus, saya belajar-belajar-belajar, sampai saya jadi mekanik. Saya bisa mekanik, dan saya bisa kerja. Tadi kan saya banding di rumah, terus saya kan cari pengalaman keluar lah, saya kerja di luar, di bengkel luar kan. Setiap saya lamar kerja, pasti dibilang, ini SMA bisa mesin gitu ya. Bagaimana bingung kan? Heran mereka. Bagaimana bingung. Ya, saya bilang, di ini aja, di jajal aja, kalau nggak bisa kerja, jangan pakai. Tapi, bersyukur sama Tuhan ya, saya setiap kerja di mana-mana, nggak boleh keluar. Oh, diterima. Diterima dan nggak boleh keluar. Nah, kalau Maniki mengalami, yang namanya, pengalaman dunia kerja, dan itu dunia yang di mana, orang menentik karir, sampai tujuannya ingin sukses, berhasil, punya rumah, bangun keluarga, sampai punya kendaraan juga. Itu memang berangkat dari situ ya Pak? Iya, dari bawah. Semua dari bawah. Dan untungnya, ya berkat Tuhan juga ya, saya kerja di mana-mana, nggak dikasih berhenti, terus, orang banyak nyari saya. Orang yang punya mobil, banyak yang nyari saya. Iya, iya. Karena mungkin sudah tahu ya, kerjanya. Orang banyak yang nyari saya, jadi, boleh dibilang, karena kan ya, pada waktu itu ya, uang yang nyari saya, bukannya saya nyari uang, uang nyari saya. Karena saya dicari-cari orang. Iya. Ini kelebihannya juga ya Pak? Iya, itu ya. Semua ya berkat dari Tuhan. Jadi mungkin di situ Bapak mulai merasakan, karir Bapak diberkati gitu ya, dan sampai punya rumah, punya mobil ya. Saya sampai, dari montir biasa, pertama masuk ya, saya dari, dari ini, dari apa, dari pramontir juga kenek bilangnya. Iya. dari montir, jadi montir-montir senior, kan, kepala montir, kepala montir. Terakhir saya, dipercaya buat, jadi kepala montir di sana juga dia Pak, di satu bengkel yang lumayan lah, di Mazda juga saya pernah. Oh, iya, iya. Jadi itu yang sudah punya nama ya. Dengan kondisi Bapak sekarang, kan Bapak ternyata, masih sehat lah, dalam artian. Sehat itu adalah, Bapak masih, kelihatan, masih gantengnya juga kelihatan. Masih, apa ya, seperti kayak orang, nggak ada sakit gitu ya. Nah, harapan Bapak ini, kan, dengan kondisi Bapak terbaring, di tempat tidur ini, sudah berapa lama Pak? 25 tahun. Sudah 25 tahun? Tahun 96, sekarang tahun 2002, 22 ya. Iya, jadi 22 tahun ya. Nah, dari 2002, 22 sampai 96 berapa tuh? 24, 26 tahun. 26 tahun ya. Jadi, 26 tahun Bapak ngalami, hanya ada di tempat tidur ya. Iya. jadi itu Bapak rasakan yang tadinya begitu tersiksa, begitunya menderita, sampai rasanya mungkin ya, kok hidup kayak begini gitu ya. Sampai sekarang akhirnya Bapak menikmati. Dan menikmati. enggak menikmati, enggak menikmati, enggak menikmati, Pak, begini. Jadi, dengan kata lain, selama 26 tahun, Bapak ada terbaring seperti ini. Nah, yang saya ingin tahu, Pak, kira-kira harapan Bapak, untuk mengakhiri, pertarungan gitu, saya katakan pertarungan kan kemarin, Bapak ini sedang lagi, mengalami masa-masa transisi. Ya, antara begitu sulitnya menerima kondisi keadaan, yang enggak siap. Iya. Sampai sekarang kan mau enggak mau, Bapak harus siap. Dipaksa lah gitu ya. Harus menerima keadaan. Iya. Nah, kira-kira apa yang Bapak rindukan, yang memang menjadi satu doa, sampai Bapak, kalau boleh pulang itu, boleh pulang ini, benar-benar Bapak bertemu dengan Tuhan. Dengan kondisi yang Bapak, ini kan tadi Bapak cerita, di sana itu Bapak muda lagi. Nah, itu apa yang Bapak harap? Dari semua kejadian ini, saya cuma dapat, banyak-banyak amal lah di dunia. Banyak berbuat baik. Berbuat baik lah. Berbuat baik, sama juga kita nabung buat, ya, buat potongan hukuman di sana. Iya. Baik Pak Niki, dari apa yang kita bincang, lewat satu kehidupan, bagaimana Pak Niki sudah bercerita, ya, ini sesuatu yang, menjadi pengalaman, dan berkat. Saudara, tentunya kita ingin, hidup kita, bukan saja di dunia ini berhasil, dan kita sukses secara materi, atau hal yang lain, tapi kita juga perlu, ada dunia yang akan datang, setelah kematian. Kita ingin menjadi orang-orang yang juga, Tuhan perkenankan, hidup bersama dengan dia. saya teringat akan ceritanya, Judas. Sebenarnya Judas bisa memperbaiki diri, dia bertobat, lalu dia mengikuti jalan yang Tuhan inginkan lagi. Tapi dia bunuh diri, menggantungkan dirinya, dan dia akhirnya mati dengan sia-sia. Saya berharap, lewat peristiwa, daripada, apa yang dialami paniki ini, kita ambil maknanya, jangan sekali-kali, kita mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Semua kita punya masalah. Satu pesan yang tadi disampaikan oleh beliau adalah, mari selagi kita hidup, kita banyak berbuat baik, kita banyak memberikan perhatian kasih, dan pertolongan bagi banyak orang. Karena itu adalah tabungan kita ke depan. Saya berharap, kita diberkati Tuhan. Baik Pak Niki, dengan adanya satu pengalaman kehidupan yang berharga, yang bisa Bapak berbagi, itu menjadi satu berkat, buat kita yang orang-orang normal ini. Sudara, sampai ternyata di akhir daripada program ini, saya Andi Siswanto, dan Niki, sahabat saya Linggar Jaya ini, akan pamit, dan saya ucapkan terima kasih, atas apa yang saudara ada bersama kami, di dalam program sekolah kehidupan. kiranya Tuhan memberkati, sampai jumpa.